Cara Allah yang hadir melalui banyak peristiwa hidup yang kita jumpai Cara Allah yang hadir melalui banyak kesulitan hidup, kesukaran hidup, kerumitan hidup yang sekarang kita alami Sekali lagi mari kita mencoba untuk melihat kehadiran Allah itu di dalam ketaatan hidup agama kita Tetapi juga pada kepekaan hidup rohani kita yang bisa melihat dan merasakan Allah itu Yang secara nyata hadir dalam segala hal yang kita jumpai Semoga Tuhan yang hadir dan menyertai hidup kita Juga senantiasa membuka mata hati kita agar kita semakin peka terhadap kehadirannya Marilah menghadap Tuhan alamu Hilangkan rasa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu Romo dan Ibu Bapak sekalian selamat pagi berkah dalem Selamat pagi berkah dalem Kita siapkan hati dan budi kita untuk merayakan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini Kita mohon rahmat keteguhan iman kepada Tuhan Agar kita bisa senantiasa beriman teguh kepada Tuhan Dan tahu untuk mengedepankan damai dan sejahtera bagi diri kita sendiri dan bagi sesama kita Bagaimana cara-cara agar kita bisa semakin memperoleh damai dan kesejahteraan Maka mari kita mohon pada Tuhan agar kita ditunjukkan terangnya Kita hening sejenak kita persiapkan hati dan budi kita Dengan terlebih dahulu menyesali segala dosa dan kelemahan kita dihadapan Tuhan Saya mengaku kepada Allah yang maha kuasa Dan kepada saudara sekalian Bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan Dengan perbuatan dan kelalaian Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria Pada para malaikat dan orang kudus Dan kepada saudara sekalian Supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita Semoga Allah yang maha kuasa mengasiani kita Mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal Amin Romo, ibu bapak, dan saudari-saudaraku yang terkasih Selamat pagi, berkah dalam Selamat pagi, berkah dalam Seringkali saya menemukan orang dimanapun berada Di banyak tempat Saya seringkali masih menemukan sampai saat ini atau sampai hari ini Orang salah menilai kebahagiaan dirinya sendiri Atau salah mengira bahwa dirinya bisa memperoleh damai Atau mungkin bisa merasakan damai di dalam hidup Dengan cara menuruti atau apa namanya Ya menuruti gaya hidupnya Orang memiliki gaya hidup tertentu Padahal gaya hidup tidak berbanding lurus dengan kebahagiaan Ataupun juga damai sejahtera Kebahagiaan ataupun damai sejahtera Tidak ditentukan oleh gaya hidup seseorang Seringkali orang terjebak di situ Orang mengira kalau saya punya rumah gedong yang gede Maka saya akan bisa dianggap oleh orang Ketika saya dianggap dan dipandang oleh orang Saya merasa bahagia Ketika saya mempunyai mobil Saya punya motor Saya punya kendaraan yang terkini atau kekinian Saya nanti bisa dipandang orang Saya dianggap oleh orang Maka saya bahagia Ketika saya punya handphone yang kekinian Punya smartphone yang kekinian Bahkan saking smartnya lebih pintar daripada saya Saya dipandang oleh orang Saya dianggap oleh orang Teman-teman saya bisa menerima saya Padahal orang ngerti gunanya smartphone Saking smartnya ya tadi itu Sampai lebih pintar handphonenya daripada orangnya Saya bisa dipandang orang Di situ saya merasa kebahagiaan Tetapi pertanyaannya apakah betul Saya mengatakan hal itu tidak berbanding lurus Dengan kebahagiaan Gaya hidup tidak berbanding lurus dengan kebahagiaan Kenapa? Seringkali kita melihat berita Dan sangat miris Serta mengenaskan menurut saya Ketika ada seorang anak Tiga untuk membunuh ibu kandungnya Hanya karena tidak dibelikan motor yang dia suka Orang tega untuk mencuri harta ayah atau ibunya Hanya karena ngedrel jaluk HP yang kekinian Tidak dituruti Orang rela untuk menuntut orang tua kandungnya sendiri Di pengadilan Karena tidak dituruti apa yang menjadi keinginannya Orang tergantung pada harta benda duniawi Yang justru menjebak dirinya sendiri Menuju pada kehancuran Maka saya mengatakan Kebahagiaan tidak berbanding lurus Dengan gaya hidup Atau sebaliknya Gaya hidup seseorang Tidak bisa menentukan kebahagiaannya Sebaliknya Kalau kita melihat Ada banyak orang yang hidupnya sangat sederhana Justru dirinya merasa bahagia Dia tidak perlu merasa khawatir Untuk kehilangan harta benda Dia tidak perlu merasa khawatir Untuk hidup apa adanya Dan jauh dari cemohan orang Kalaupun ada orang yang mencemoh dirinya Ya memang karena dia sudah menerima dirinya Apa adanya Sehingga dia memang merasa bahagia Damai Dan disitulah kesejahteraannya Yang penting adalah Tetap mengandalkan Tuhan Di dalam kehidupan Dan mencoba menerima keadaan diri Serta tetap terus menerus berjuang Di dalam kehidupan Apapun yang dialami Apa yang kita baca di dalam bacaan Injil Adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan Ketika Yesus mengatakan kepada Yerusalem Yang dipandangnya dan ditangisinya Wahai Yerusalem Alangkah baiknya Andaikan hari ini juga Engkau mengerti apa yang perlu Untuk damai sejahteramu Yesus menangisi Yerusalem Dan seluruh penduduknya Karena mereka tidak mengerti Bagaimana mereka bisa mendapatkan Damai dan kesejahteraan yang sejati Damai dan kesejahteraan yang sejati Hanya bisa kita peroleh Seperti halnya yang kita baca Dalam bacaan yang pertama Yakni ketika kita mencoba Untuk taat pada kehendak Allah Pada bacaan pertama Kita semua Dikisahkan bagi kita Bagaimana orang-orang Mencoba untuk tetap taat Kepada hukum nenek moyang Dan kita tahu nenek moyang Hukum nenek moyang Yang dimaksud itu adalah hukum Taurat Dan di dalam hukum Taurat Disitu terkandung segala perintah Allah Tetapi bukan hanya saja Untuk sekedar taat Kalau orang hanya sekedar taat Juga sama Disitu orang juga belum bisa Memperoleh kedamaian sejati Taat tetapi tetap terbuka Pada cara Allah Yang menyapa hidup Maka Yesus mengedepankan lagi Di dalam bacaan Injil Yang tadi kita baca Memang betul Penduduk Yerusalem Juga tetap taat Pada hukum Taurat Pada saat itu Tetapi mereka tidak peka Terhadap kehadiran Allah Melalui Yesus Kristus Yang ada pada saat itu Sekali lagi Saya kembali Pada renungan kita Beberapa waktu yang lalu Kita tidak pernah bisa Mendikte Allah Kita tidak pernah bisa Mendikte bagaimana Allah itu menyapa kita Atau hadir Di tengah-tengah kita Dan sayangnya Yerusalem dan penduduk Di sana Pada saat itu Mengira Bahwa Allah hadir Menurut apa yang Mereka pikirkan Sehingga mereka Tidak mengerti Dan memahami Bahwa Allah Betul-betul hadir Yakni dalam diri Yesus Kristus Maka Yesus Sangat prihatin Dan bahkan Sampai menangis Yesus Mengatakan pada Yerusalem hal itu Karena mereka Tidak sadar Bahwa Allah Melawati mereka Allah Hadir bagi mereka Dan sudah Secara nyata Berkarya Dengan menyembuhkan Banyak orang sakit Membuat segala Macam mukjizat Dan sebagainya Itu tidak cukup Untuk menjadi bukti Bagi mereka Bahwa Tuhan Benar-benar hadir Maka sekarang pun Mungkin Mungkin Tuhan Juga sedang Menangisi kita Ketika kita Tidak bisa Melihat Dan tidak bisa Memahami Cara Allah Yang hadir Melalui Sesama kita Cara Allah Yang hadir Melalui orang-orang Di sekitar kita Cara Allah Yang hadir Melalui banyak Peristiwa hidup Yang kita jumpai Cara Allah Yang hadir Melalui banyak Kesulitan hidup Kesukaran hidup Kerumitan hidup Yang sekarang Kita alami Sekali lagi Mari kita mencoba Untuk melihat Kehadiran Allah itu Di dalam Ketaatan hidup Agama kita Tetapi juga Pada kepekaan Hidup rohani kita Yang bisa melihat Dan merasakan Allah itu Yang secara nyata Hadir Dalam segala hal Yang kita jumpai Semoga Tuhan Yang hadir Dan menyertai hidup kita Juga senantiasa Membuka mata hati kita Agar kita Semakin peka Terhadap Kehadirannya Dimuliakanlah Allah Kini dan sepanjang Segala masa Amin Tuhan Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Kita semua Sanak saudara kita Yang kita bawa Dalam doa kita Pagi ini Keluarga kita Dan komunitas kita Dimanapun berada Senantiasa Dipimbing Dilindungi Dan diberkati Allah yang Maha kuasa Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin Saudari saudara Yang terkasih Pergilah dalam damai Perayaan Ekaristi Telah selesai Syukur kepada Allah